Tutorial cara gambar frills di Ibispean. Kita langsung mulai yuk caranya. Pertama, gambar garis dulu. Lalu untuk cara yang pertama, kita bikin satu arah bentuk kayak gini. Lalu lanjut gambar bentuk yang sama dari ujung garis sebelumnya. Kalau udah, sambungin garis-garis tadi kayak gini. Kasih garis di ujung-ujungnya. Lalu untuk bagian yang kayak digambar, kita kasih garis lagi yang vertikal. Lalu untuk yang cekung ke dalam, kita kasih juga garis vertikal, sambungin ke atasnya. Lalu untuk cara doang, kita masih pakai garis yang sama. Tapi bedanya di sini, kita bikin garis naik turun kayak gini. Kalau udah, bikin garis lagi di ujungnya. Sambungin garis-garis tadi. Lalu di bagian-bagian ini, kita kasih garis vertikal kayak gini. Lalu bagian yang cekung ke dalam, kita sambungin ke atasnya kayak gini. Dan jadi deh, semoga membantu.